Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau berbagi tips bagaimana caranya postingan real kita di instagram itu istilahnya fvp gitu maksudnya banyak yang nonton melebihi daripada followers kita nah setelah jadi kita jadi kita udah mengkaji di akun garasi studio ini yang mana kita menargetkan postingan setiap hari selama kurang lebih kita uji coba satu minggu kebelakang kemarin kita mendapatkan apa ya namanya mendapatkan bisa menyimpulkan menyimpulkan bahwa kita bisa postingan kita bisa mencapai yang di lebih ditargetkan atau postingan kita yang insightnya itu jangkauannya itu bisa ke banyak orang atau lebih istilahnya dikenal fvp apa ya kalau fvp itu apa ya viral gitu misalkan kalau kita memperhatikan dalam postingannya ataupun waktu postingannya ataupun kontennya itu memenuhi standar atau memenuhi kriteria alo grid my instagram nah yang kita uji selama satu minggu ke depan satu minggu kebelakang maksudnya kita lihat ya bisa kita lihat ya ini kita mulai postingnya ini dari mulai postingan yang ini ini kita posting waktunya ngasal jadi kita begitu selesai edit fotonya eh videonya kita langsung posting aja ternyata dia cuman mendapatkan 431 sebenarnya bagus sih cuman setelah kita mengkaji tentang jam postingnya dan kita mengkaji tentang kontennya ternyata saat ini saat ini eh selama bulan Ramadan terutama ya bulan puasa saran posting itu kita mengkaji dari mulai kita posting jam setengah 5 sore jam 5 sore sampai jam setengah 6 sore itu udah bisa dipastikan kita FVP gitu ya kan viral atau penontonnya jangkauannya melebihi daripada followers instagramnya itu sendiri seperti ini udah kita ini jadi kita posting kalau gak salah setelah dia photoshoot dan apa sih namanya dia jadi photoshootnya pagi sekitar jam 10 kita edit terus kita cetakin terus tiba-tiba jadi terus kita ngerasa apa ya kita ngerasa ini bagus buat konten langsung kita bikinin videonya langsung kita posting di reels tapi impresinya atau jangkauannya itu yang nonton itu cuma 431 dan di sore harinya sekitar jam 5 sore kita bikin lagi dengan versi yang berbeda tuh ya kita sama orangnya kontennya juga sama gak terlalu profesional kita bikin hanya hanya pakai handphone movingnya ngaco ya kan tapi kuncinya itu kita postingnya jam 5 sore di bulan Ramadan ya di bulan Ramadan di bulan puasa rata-rata orang di jam 4 sampai jam 6 sore itu menunggu menunggu buka puasa ada yang ngebuburit ada yang mungkin memang mengisi waktu luang atau lagi watch time ya buat lagi yaudah menunggu aja gitu kan ya yang bagus sih tak ada arusan misalkan tapi kebanyakan orang megang handphonenya gadgetnya itu biasanya kita begitu bikin konten dan kita upload jam segitu penontonnya itu lebih tinggi nah kita coba tiba-tiba dapat 3.221 penonton dengan konten yang hampir sama lagunya aja yang kita bedain nah nanti lebih jelasin lagi lagunya kita akan jelasin ya nah ini kita mau kita heran nih yang pertama kita posting jam 1-an atau jam 2-an terus siang dia cuma dapat 431 tiba-tiba kita posting lagi jam 5 loncat langsung 3.221 heran kan akhirnya kita mencoba posting lagi waktu itu kita posting yang ini ya nah yang ini ya wisuda kita posting BTS-nya ternyata kita posting itu waktu itu di jam setelah terawih jam 8 sampai jam setengah sembilanan kalau gak salah itu penontonnya kacau dia di bawah 100 di bawah 100 di bawah 100 orang yang nonton akhirnya kita hapus kita tunggu besok jam 5 kita udah siapin videonya kita posting lagi jam 5 ternyata dia 3.170 hampir sama lah 3.000an makanya kira-kira wow ini ternyata kita ngambil kesimpulan kesimpulan pertama kita yang berpengaruh itu ternyata jam kita posting untuk rails gitu kedua kita mengkaji lagi ternyata bukan cuma jamnya tetapi musik yang kita pakenya kita kalau bisa sebisa mungkin kita ngeditnya itu di instagramnya atau boleh mungkin di aplikasi lain tapi lagunya kalau bisa lagu real ya maksudnya lagunya lagu asli dari yang lagi viral gitu jadi nanti dia akan otomatis masuk ke halaman lagu yang aslinya orang yang aslinya itu juga berpengaruh kepada views yang kita yang yang bakalan kita dapat gitu viewsnya dan ini rata-rata kita menggunakan lagu-lagu yang lagi viral dan yang lagi ngetrend ya kan kita nyari lagu-lagu yang viral dan ngetrend kesimpulannya kesimpulan yang pastinya ini kita udah sekitar saat ini yang dua foto ini di hari yang sama ini di hari berikutnya jadi kita 1,2,3,4,5,6,7 kita sekitar 7 hari kita posting terakhir tadi posting kita dapat nah ini kita posting kita posting di kalau nggak salah setengah 5 tadi kita posting jam setengah 5 lagunya kita ngeditnya di aplikasi lain tapi kita pakai lagunya mahirjain ramadhan tapi dia langsung otomatis ya langsung otomatis ada disini gitu nah itu ternyata berpengaruh kita menyimpulkan selain jamnya musiknya juga berpengaruh kepada jumlah views yang kita yang bakalan kita dapat gitu terlebih kalau kontennya itu lebih bagus dan rata-rata disini kita kontennya nggak ada yang terlalu bagus ya hanya apa ya namanya hanya yaudah gitu saya pakai handphone lagi kayak BTS BTS biasa terus kita kasih lagu terus kita kasih hasil-hasil fotonya atau apanya ini bahkan kita nulis logo IKEA itu tetap kita mendapatkan viewsnya rata-rata 3000-an rata-rata 3000-an semua jadi bisa lah bisa kita tarik simpulannya bahwa jam posting dan musik itu berpengaruh pada pada alutritma Instagram saat ini ya terutama untuk kreels ini kita nggak sponsorin ini nggak kita iklanin ini murni kita organik jadi buat teman-teman coba jajal postingnya di jam 5-an lah selama bulan Ramadan ini coba pakai lagu-lagu yang ngetrend insya Allah nanti mudah-mudahan viewsnya meningkat bahkan kita pernah sampai di akun Instagram lain itu 23.000 kita pakai lagunya Winarko yang pekerja kreatif itu baru mulai banget lagunya ngetrend kita kalau nggak salah satu hari aja kita langsung dapetin 23.000 tapi sekarang udah mulai turun karena mungkin banyak konten-konten lain yang udah menggunakan lagunya jadi sebenarnya gini kita kalau misalkan kalau misalkan kita menggunakan lagu ini ini kan lagunya bisa diklik jadi kalau orang mau pakai lagu ini kemungkinan dia akan melihat orang-orang atau video-video yang menggunakan lagu-lagu ini jadi rata-rata disini tuh 7.000 5.000 gitu sampai ada yang 542.000 298.000 ini kalau bisa kita pakenya yang kita biasanya pakenya yang lagu-lagu yang ngetrend yang benar-benar orang di bulan ini atau yang sekarang ini pengen rata-rata lagi happening gitu lagi pengen dipakai yang lagi ngetrend lagu-lagu indie lagu-lagu bahkan kita bisa juga menggunakan voice-voice note yang mana dibikin sama si content creator ya kan influencer biasanya dia suka bikin quotes-quotes atau ada potongan-potongan motivasi itu bisa kita pakai juga selama orang mencarinya atau itu posting yang viral kita pakai aja jajalin pasti istilahnya kita akan tahu dimana atau bagaimana logitmanya reels instagram ini gitu nanti sekarang udah kita buktikan bahwa waktu dan lagu itu berpengaruh untuk menambah jumlah view-nya reels kita akan minggu depan kita akan membuat apa namanya mencoba menggunakan voice-voice note atau voice-voice motivasi yang viral kita coba di posting di jam 5 juga kita masih pakai jam 5 ya karena terlebih ini jam ini kita di di urutan ini kita sebenarnya udah postingnya itu kita jaga dari lagi sahur setelah sebelum sholat subuh setelah sholat subuh jam 5 jam 6 kita pernah posting jam 10 itu kacau bulan puasa jam 10 itu kacau mungkin orang tidur atau kerja jam 11 itu juga jelek jam 1 lumayan yang paling bagus itu sore ya menjelang buka puasa udah pasti itu karena kita udah udah apa namanya udah udah kita buktiin itu berhasil dan setelah ini kita akan mengkaji tentang penggunaan lagu lain yang mana seperti yang tadi kita bilang kata-kata motivasi yang atau kita nanti coba pakai lagu sendiri atau motivasi sendiri yang mana tidak berkaitan dengan si kreatornya kayak gini kan kita ada ada kreatornya jadi kita nanti coba untuk jajal pakai musik bawaan kita sendiri oke buat teman-teman jangan males buat posting jangan males buat bikin konten konten apapun kalau menurut saya lebih baik kita posting ya buat postingannya biasa aja tapi kita rajin konsisten daripada kita mikirin konten yang bagus pengen bikin konten yang bagus tapi kita nggak posting-posting seminggu sebulan bahkan kita lupain sampai 3 bulan nah itulah nanti infresi kita atau orang-orang yang follow kita walaupun kita mengupdate setiap hari yang update status atau postingan nanti kita nggak muncul nggak muncul di dia walaupun dia follow kita makanya kalau menurut kita kita bukan hanya rugi kalau kita ngiklan dan nggak tepat sasaran tapi kita juga rugi kalau kita nggak pernah posting setiap hari karena kita nggak pernah tahu postingan kita itu bakalan viral atau enggak terlebih viral atau enggak itu lebih baik kita posting aja selama itu gratis cuma modal kuota dan yaudahlah kontennya nggak usah bagus-bagus juga saran saya ikutin dulu dah waktunya dan lagunya oke buat teman-teman yang mau coba nanti boleh share di kolom komentar yang udah pernah mengkaji atau yang yang lebih tahu ini boleh share juga di kolom komentar kita diskusi di kolom komentar bahkan kalau misalkan ada kekurangannya atau ada kekeriruannya mohon maaf ini semerta-merta hanya pendapat kita dan kajian kita jangan lupa buat dukung kita buat bikin konten-konten yang receh-receh istilahnya kita bikin tips dan tricks yang apa yang namanya santai-santai lah jangan terlalu berat jangan terlalu juga deta mendalam lah gitu kalau deta harus ya tapi jangan terlalu kita pikirin tentang visualnya tapi kita lupa untuk berbaginya sesering mungkin gitu kira-kira mungkin itu aja ya udah mulai ngaco udah mulai 13 menit hampir 14 menit sampai jumpa di video selanjutnya kalau memang tertarik dan dan dukung channel kita lah gitu ya kan subscribe boleh like dan komen terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh